Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Nah, yang akan kita bahas, kedakangan ini sedang marah. Bertaburan di media sosial itu undangan ujian kode eti, andaftaran jadi anggota luar biasa, kemudian memagang bersama, dan lain-lain, yang semuanya itu terkait dengan anggota luar biasa. Nah, kenapa terus angkat seperti itu? Karena pasti ngalamin di mana rasumber ini pernah mengalami sebagai anggota luar biasa. Oh iya, sorry, berosalah permirsa, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Mengalami masing-masing ya? Boleh. Saya ngalapal nama lengkapnya dengan beserta denarnya dari sebelah kanan. Ini tuh boleh dikalkan mikrofonnya. Sama tahun nih kalau boleh. Biar ketahuan. Oke. Saya Citrayuanita, SHMKN. Saya termasuk notaris milenial. Karena SK saya tahun 2013. Baik, perkenalkan. Nama saya Yanuar Arifin, SHMKN. Untuk tahun pelantikan saya, tahun 2020. Oh, lebih mudah. Lebih mudah. Jauh biang. Baik, nama saya Ilham Salasa, SHMKN. Saya termasuk notaris milenial Kabupaten Indramayu dengan SK Pengangkatan 2014. Halo, nama saya Rizka Subrianti, SHMKN. SK saya di 2023 termasuk baru. Berapa bulan yang lalu? Mbak Rizka. Rizka. Pasti mengalami perjalanan menjadi notaris. Kan gak semudah orang balik di tanah. Boleh dong sedikit kasih gambaran. Perjalanannya seperti apa sih? Susah payahnya. Kemudian apa aja sih persyaratannya. Ya, karena saya belum masuk ke kondisi saat ini ya. Saya pengen tahu. Kalian ngerasain kalau Mbak Citra kan 2013 kan masih aman-aman aja. Bang Ilha, Bang Ilha, masih aman-aman aja. Yang tiga ini nih. Yang ada orang aman kayaknya. Betul. Dari yang paling tua dulu lah. Oke. Baik. Yang aman yang paling tua. Ya, terima kasih. Kalau menyebutkan tahun apa namanya dilantik. Saya berarti paling tua ya. Tapi bukan kolonial juga. 2013 betul sekali. Saya masuk Indramayu itu notaris Indramayu masih kurang lebih 20 orang. Jadi memang tidak sama sekali merasakan kesulitan untuk memilih tempat kedudukan. Bilangnya jabatan. Berbeda dengan hari ini. Dan memang dulu prosedurnya kurang lebih sama. Harus memiliki poin. Tapi poinnya tidak terlalu banyak. Kurang lebih dulu itu di 18 kalau nggak salah ya. Kemudian SABH. Magam juga masih satu tahun. Tidak ada Mabr. Dan apa namanya. Paling kita itu ketika proses dari yang agak lama memang adalah dari sejak ujian sampai menunggu hasil pengumuman. Dan dari pengumuman sampai menunggu hasil pelantikan. Kalau yang sekarang saya lihat dari ujian ke pengumuman, pengumuman ke pelantikan agak cepat. Karena memang didorong dengan kuantitas yang cukup banyak. Kalau dulu lama-lama sekali itu sekarang memang kuantitasnya masih sedikit. Karena masih hanya Universitas Negeri yang membuka program studi MKN. Itu Mbak Rangka. Saya lulusan dari UI angkatan 2006 dan saya lulus di 2008. 2009 awal saya sudah wisuda. Diangkat 2013. Kenapa begitu? Karena dulu memang ada aturan untuk menjadi PPAT itu minimal 30 tahun. Nah ini. Yang menjadi. Ya mungkin buat orang-orang terdahulu ketika kami lulus di usia 27. Itu bisa jadi notaris. Cuma belum bisa jadi PPAT. Harus nunggu 30 tahun. Nah saat itu saya memilih untuk menjalankan jabatan secara bersama notaris dan PPAT. Jadi notaris saya hold dulu sehingga bisa buka bareng-bareng. Karena anggapan saya saya mau buka di daerah yang kemungkinan potensi besar pekerjaannya adalah di PPAT. Jadi dulu menunggu 30 tahun dan di 2013 itu usia saya tepat 30 tahun. Ya dulu saya ngerasainya banyak. Karena ada 22 isian formulir yang harus saya isi dengan persyaratan-persyaratannya. Saya anggap dulu-dulu juga sudah banyak sekali. Memang diuji untuk menjadi seorang notaris itu dari kerapian, ketelitian, dan ketekunan secara analis. Tapi jenuh nggak menunggukan kalau nggak ada lulusan 2006 ya? Iya. 2006 di angka 2013. 2013. Cukup panjang. Karena memang saya karyawan dari salah satu perusahaan elektronik di Jakarta. 7 tahun itu? 7 tahun menunggu. Iya. Betul. Berarti dulu belum ada nama yang magang bersama ya? Nggak ada. Magang itu cuma satu tahun. Tidak ada maber. Kemudian setelah keluar surat keterangan magang, sudah kita bisa langsung ikut ujian. Karena persyaratannya sudah terkumpul. Untuk pengeluaran biaya, kalau tadi sebut apa? Mula-mula kan? Pastinya. Jadi modal dan modal terus keluar gitu ya. Karena memang sejak saya juga merasakan begitu banyak persyaratan administratif yang harus ditempu dan semuanya berbayar. Iya. Ketika seminar, ketika pelatihan, ketika ujian. Semuanya memang berbayar. Tapi ya Alhamdulillah. Karena memang namanya usaha itu harus ada modal. Selamat laun karena kita tekun jadi bisa berjalan. Terima kasih.